Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama cobain aja channel ya jadi kali ini saya masih humek-humek sama Dinamo RS 550 ini ya jadi yang kemarin sudah saya coba gulung pakai di video yang lalu ya pakai kawat yang sama dengan standar bawaannya saya tambah lilitan dari 30 ke 40 lilitan ada kawan di channel-channel yang lain bilang kalau untuk top speed eh bukan top speed ya apa sih RPM nya itu dipengaruhi oleh diameter kawat yang mahal yang kita gunakan makanya kemarin saya coba cari torsinya nah kali ini akan saya coba untuk yang kemarin itu ya jadi torsi yang saya dapatkan memang ada peningkatan cuman belum sesuai dengan harapan saya jadi kali ini saya amat-amati dari channel-channel kawan-kawan yang yang saya lihat ya itu kebanyakan dibesarkan tetapi ketika dibesarkan ternyata kita kehabisan space untuk jumlah lilitannya ya akhirnya ini saya coba untuk ini ya melilit pakai dua kawat tujuan saya kalau menggunakan dua kawat ini dia bisa lebih rapat tetapi yang saya pikirkan kalau dua kawat mudah-mudahan dia bisa ini ya menjumlah dari ini pakai 4 mili ya 4 mili kalau pakai dua bisa dihitung 8 mili ya ini ilmu bodoh-bodohan saya sebenarnya tapi saya coba dulu ya jadi harapan saya ketika pakai kawat yang lebih kecil dia bisa lebih rapat akhirnya saya dapat space untuk jumlah lilitan oh iya di kemarin standarnya 30 ya anehnya ada yang satu lilitan itu 35 yang satu 30 yang satu 30 entah kenapa jadi ya baik-baik saja ya sudah lah tapi saya anggap yang dua itu karena 30 ini saya hitung 30 saja lah nah ini target saya saya pakai dua kawat sekiranya 0,8 milimeter jumlah akhirnya tetapi saya ngejar di 30 lilitan entah dapatnya berapa gitu ya soalnya kalau menggunakan kawat besar dari 0,4 ke 0,8 jatuhnya nanti tinggal setengah ada yang nyobanya itu 0,8 dapatnya 17 nah sedangkan dinamo ini bekerja di 20 volt 21 volt ya pakai baterai itu ya yang gede itu jadi saya nggak tega rasanya pakai lilitan sedikit nah kayak apa gitu kan nah ini saya coba-coba cari cara berbeda ya pakai dua kawat email itu saya coba gulung gulung sana gulung sini gulung sana gulung sini ternyata dia dapat di 26 lilitan nah dapat 20 lilitan tapi dia udah berasa penuh penuh bener meskipun nggak sampai keluar-keluar ya menurut saya di 26 lilitan ini dia masih cukup ya untuk tidak berantakan lah kawatnya ternyata saya dapat 26 untuk pergeraan saya ya lumayan lah dari 30 turun ke 26 turun 4 lilitan ya cukup berharap sih ini soalnya dinamo ini durasi pemakaiannya kalau saya makainya itu hajar terus jadi ini yang perlu kita perhatikan kadangkan kita cuma ngejar RPM nya nah efeknya nanti apa gitu kan ketika kita pakai lilitan yang jumlahnya nggak sesuai dengan tegangan kerja kita nah itu panasnya nggak pasti panas sekali ya beda ketika kita gunakan cuma sebentar kalau kita gunakan cuma sebentar ya panasnya sudah selesai atau memang dinamanya di tempat terbuka gampang saja kita kasih pendinginan yang lain misal kita kipas bodinya kita kasih pendingin kayak macem-macem lah bisa tapi ketika kita gunakan untuk alat yang portable dia harus ada di dalam casing kita gunakannya terus-menerus maka panas itu pasti akan jadi masalah soalnya ketika panas ya masalah itu dimulai lah pada akhirnya akan terbakar atau komponen-komponen yang lain akan terpengaruh ya nah ini mudah-mudahan dia kuat gitu ya ini masih belum dicoba mudah-mudahan dia karena selisih tegangan itu sedikit kan kayak gitu harapan saya kayak gitu ini harus benar-benar kita perhatikan percuma kita dapat kenceng dapat kuat tapi digunakan sebentar rusak percuma nanti nah jadi gak akan saya coba gulung-gulung macam ini ya cara gulungnya sama saja sih gak ada sesuatu yang spesial lah cuman pakai dua kawat ini yang baru saya coba iya teman-teman ini kan kemarin ini lilitan bawaannya itu terbakar jadi lilitan bawaannya saja terbakar apalagi kalau saya otak atik yang gimana harus benar-benar saya pikirkan untuk standar yang sudah diperkirakan dia tahan saja terbakar saya pakai memang ekstrim lah saya pakainya melampaui-melampaui kemampuan alat itu sendiri sebenarnya jadi ya ini saya coba gimana biar dia lebih kuat dia biar lebih tahan kayak gitu harapan saya saya bercepat saja untuk penggulungannya ya dengan menggulung dinamo RS550 ya seperti itu saja lah saya bercepat ini ya guys hasilnya jadi macam ini panuh sekali ketika saya gunakan untuk 26 lilitan senderung memaksa sebenarnya ini saya rapatkan pakai saya ketok-ketok untuk pin apa sih yang buat nyangkutkan kawat itu itu saya ketok-ketok ini dia rapatkan ya soalnya kalau ini kurang rapat ya dia pasti nggak terhubung nanti tapi takutnya sih kalau kena panas dia berputar gitu bahkan ada kawan-kawan yang solder saja lah disitu daripada nanti ribet masak akal juga sih nah ini ya tinggal kita pasang ya cara pasangnya ya biasa saja lah nggak ada sesuatu yang nah ini saya ini kan ya ini langsung saya coba ya luar biasa teman-teman ya tenaganya luar biasa juga kecepatannya ya jadi yang biasanya dia ada macam tertahan ketika dia dapat beban yang berat ini ternyata nggak sama sekali dia powerful lah udah macam pakai gerinda cainso yang pakai gerinda itu rasanya kuat sekali untuk tenaganya ya nah biasanya ini kalau kayu ini memang lunak cuman dia kayak ngerem gitu loh serabut-serabutnya ternyata ini nggak terasa ya nggak terasa sama sekali kita ditahan sama serabut-serabut dari kayu ini ya dari serat-serat kayunya lah maksudnya terasa ringan sekali jadi kesimpulannya luar biasa ya ini bisalah dicoba untuk kita gulung dinamo DC50 atau yang lain lah pakai dua kawat untuk mensiasati jumlah lilitan soalnya dia bisa rapat ya jadi bisa ini dia nah ini pohon yang pohon kopi ini biasa saya pakai kayak gini nah ini seratnya lumayan susah dia ini susah saya sambil pegang kamera ternyata nggak berasa nyangkut-nyangkut untuk lilitan originalnya saja susah dia soalnya serat kayunya ini berantakan kalau kena jenso ini tapi ternyata ini nggak terasa sama sekali itu ya teman-teman bisa dibilang sukses ya percobaan kita kali ini terimakasih sudah menonton terimakasih sudah berkabung di channel ini salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh